Intro Pemerintah Kota Bontang gelar rapat pembahasan NPK Cluster dan beras basah di ruang rapat utama kantor sekretariat daerah Setda Kota Bontang pada selasa 27 September pagi kemarin. Rapat tersebut dihadiri sejumlah SKPD dan FKPD serta dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase. Hasilnya, Pemerintah Kota Bontang sepakat membentuk tim terpadu sebagai wadah yang akan menyusun program kerja dalam mendukung mega proyek pembangunan NPK Cluster dan beras basah. Hasilnya kita akan bentuk tim terpadu yang akan nanti menyusun beberapa program kerja ke depan terkait masyarakat beras basah dan NPK Cluster. Nah dan ini akan kita sampaikan besok kepada Ibu Wadi terkait masyarakat terpadu itu. Terpadu ini akan kita rapatkan dengan Ibu Kota Bontang secara terbatas dan ini belum bisa kita lakukan karena Wali Bumada nanti sudah dieskalkan oleh Wali Kota Bontang. Yang pasti karena ini adalah kepentingan nasional maka Pemerintah Bontang wajibnya mendukung terhadap masyarakat kepentingan nasional. Adapun hasil keputusan, tim terpadu nantinya akan kembali dirapatkan bersama Wali Kota Bontang, Neni Murnaini, sekaligus pemberian SK kepada tim terpadu. Sementara Kodim 0908 dan Kejaksaan Kota Bontang memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan tim terpadu yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang. Kita mendukung kegiatan yang menyangkut kepentingan nasional, di mana kepentingan nasional ini ujung-ujungnya kepada kesejahteraan masyarakat. Jadi tadi kami bersepakati bahwa dengan Pak Wali Wakil Wali Kota bahwa kita akan membutuhkan tim terpadu, dan tim terpadu ini akan memuadai semua kepentingan. Sehingga harapannya yang nanti akan keluar adalah kepentingan bersama, untuk kemajuan bersama khususnya bangsa, negara, dan walaupun kota Bontang. Komitmen dari Kejaksaan saya pikir tidak jauh beda dengan teman-teman sepeda lain. Sesuai instruksi Presiden, Kejaksaan harus mendukung semua proyek, apalagi proyek nasional. Baik NPK Cluster maupun Gilang milik Portamen itu milik nasional. Dan itu sebenarnya statusnya dalam pengawalan Kejaksaan itu bukan kampung. Kami hanya menjalankan kebijakan dari atas. Tidak lebih, tapi kami pasti akan mendukung apa yang memang terbaik untuk Bontang. Kami tidak akan pernah tidak mendukung, itu pasti kami mendukung. Artinya apalagi sesuai dengan kepasian hukum, dan itu prosedur yang dilakukan benar, kami pasti akan mendukung. Tapi kalau itu tidak benar, kami pun akan tegur mereka agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu bidang kami. Demikian, Exposkaltim melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.